PEMBICARA 1 Ia tak menyangka hubungan yang awalnya dibangun secara baik-baik ini justru berakhir dengan prahara. Padahal menurut Fuji, sang mantan karyawan tersebut sudah diperlakukan dengan baik, namun kebaikan Fuji tidak dibalas dengan semestinya. Alhasil, imbas dari kasus ini, membawa Fuji dicekam perasaan trauma alias masalah kepercayaan untuk membangun hubungan yang gegat dengan para karyawan. Masih sakit ya, rasanya dikipuin sama orang yang menurut aku paling deket, yang aku cerita dulu, tapi aku suka deket banget ya. Bukan sekedar kemanager aja sih, kesemua orang jadi sangat first issue, jadi susah percaya. Karena menurut aku, aku sudah memperkerjakan dia dengan baik, memperlakukan dia dengan baik. Tapi, jadi perakuan dia juga sesuai dengan apa yang aku pasti ke dia gitu loh. Jadi, ada memberikan rasa trauma jadi first issue, trauma-nya formal. Senada dengan kekecewaan Fuji kepada sang mantan karyawan, Haji Faisal Ayahanda Fuji juga ikut mengurai perasaan kecewa. Di mata pengusaha sukses di bidang tekstil ini, sungguh tak disangka-sangka, masalah di antara karyawan dan majikan yang harusnya bisa diselesaikan secara baik-baik, justru harus diekspos ke ranah publik. Haji Faisal pun menduga, ada pihak lain yang sedang memanfaatkan masyarakat. Masalah miskomunikasi di antara sang anak dengan karyawannya, terutama untuk menjatuhkan nama baik atau pamor yang saat ini dimiliki Fuji. Namun, menyinggung siapa orang yang berada di belakang semua ini, Haji Faisal tak ingin menaruh perasaan keburuk kepada siapapun. Kalau kita berbicara soal itu, Allah walaam lah, hanya Tuhan yang tahu. Saya tidak bisa menuduh seseorang. Allah walaam, Tuhan hanya yang tahu. Sementara itu, kepada sang mantan karyawan, Fuji dan tim kuasa hukum memberi ultimatum keras agar segera menghentikan aksi menyebar luaskan bukti obrolan yang seharusnya menjadi ranah privasi. Sebab, jika tidak, Fuji yang sebelumnya sudah berkonsultasi ke pihak pendidik Polres Metro Jakarta Barat pada hari Senin kemarin, siap mempindanakan sang mantan karyawan. Saya memberi peringatan, bila mana masih dalam jangka waktu, hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Saya tadi sudah menampaikan, sudah bicara juga sama Fuji, bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh gelung-gelung. Jadi, saya ingatkan sekali lagi, bahwa itu kan sebenarnya tidak boleh memposting seperti itu, apalagi itu kan akan apa-apa. Kasus Fuji dan sang mantan karyawan, yang diduga kuat ada pihak lain yang menjadi aktor intelektual, ternyata setali tiga uang dengan kasus yang dialami food vlogger Tashi Antasya. Iya, dilaporkan oleh sejumlah mantan karyawannya, dengan dalil bahwa pihak Tashi tak memenuhi hak-hak dari para karyawan, Tashi dan sang suami, Syekh Saki, menduga ada pihak yang telah mendanai para mantan karyawannya untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Saya tidak bisa sebut di sini siapa, tapi yang pasti terkait dengan laporan, ada beberapa akun dan ada beberapa orang yang sudah dibuga kita curigai. Makanya hari ini kita lengkapin bukti, jadi pelayan kami juga yakin bahwa bukti-bukti yang kita lampirkan hari ini adalah bukti-bukti yang akan membuka ke depan bagaimana caranya supaya kita juga bisa mengetahui siapa pelaku di belakang kasus ini. Belakangan, kasus Tashi yang dipolisikan oleh para mantan karyawan, nyatanya sudah dihentikan, lataran para pelapor tak mengatungi bukti yang cukup. Tashi yang berasa telah dirugikan, latas mengambil langkah hukum untuk melaporkan balik para mantan karyawan yang diduga telah berbohong dan mengarang cerita yang tidak-tidak saat tampil di hadapan publik. Insya Allah bentar lagi juga ntar pada lihat deh, semua se-Indonesia media pada lihat dari yang bilang nasibasi, dari yang bilang apalagi tuh? Intimidasi dan banyak. Masih mi-inston doang, ada yang bilang HP-nya dirusakin, itu semua kan insya Allah kita punya buktinya. Dari yang saya bilang mereka dibayar, dari yang saya bilang ada dalangnya, tunggu aja. Saya yang saya dicontoh nggak tukang bohong. Kita mah cuma jadi warga-warnanya, kita lapor balik hal-hal yang kita ngerasa dirugikan. Saya sih ngerasa dirugikan banget. Sama nggak ada etika baik, sama sekali ya, saya catat dari sekarang ya. Tidak ada etika baik dari pihak sana sama sekali. Bahkan kemarin masih ada salah satu dari pihak mereka yang sempat nge-post ya, omongan di podcastnya yang saya setiap omongannya punya video, buktinya dia bohong. Kasus karyawan dan majikan memang tak pernah ada habisnya. Seperti juga yang dialami konten kreator Ria Rijis. Gara-gara sang karyawan pernah mengambil sisa kue di kukas tanpa meminta izin terlebih dahulu. Rijis yang menilai bahwa tindakan sang karyawan tersebut sangatlah tidak terpuji, akhirnya memutuskan untuk memecat sang karyawan. Sebab, bagi Rijis, masalah kejujuran adalah hal yang paling ia cari. Terutama dari para karyawan yang notabene adalah orang-orang terdekat yang tinggal bersamanya di bawah satu atap. Namun, meskipun setiap selebriti memiliki ceritanya sendiri bersama para karyawannya, bahkan tak jarang berujung pada kasus sejak pemutusan hubungan kerja, semua akibat pasti karena ada sebab. Dan yang jelas, kebenaran dari setiap kasus di antara artis dan karyawannya hanyalah mereka yang sungguh tahu. Oleh karena itu, besar harapan dari publik agar mereka lah yang seharusnya menyelesaikan dengan bijak, tanpa harus mengumpar-umpar kerana publik sebagai contoh yang kurang elok bagi masyarakat luas. Terima kasih.